hai 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 ngopi basuh hai 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 minum itu harus duduk Hai ini minuman saya ada logo pamletnya ini minuman saya apa aja saya minum dan minum kopi minum air putih yang jelas kalau sambil duduk itu sehat kopinya sedikit biar tawar kasih air putih dan kalau ngopi klien-klien Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel saya Faza grosir ecer Hai ah Hai terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mau sharing mau berbagi apalagi apa apalagi ada yang datang ke toko langsung Alhamdulillah juga agak jauh rumahnya dari tempat saya Hai dan singgah di toko saya Alhamdulillah toko saya di berada di daerah Tulaan tapi menjeruh eh tapi di pelosok ya di desa padi jadi kalau mau sharing langsung dengan saya Hai ya enggak apa-apa saya terima saya eh enggak papa saya seneng saya suka dan kita berbagi berbagi pengalaman seputar toko sembako yang tentunya ya kalau toko sembako ini soalnya saya sendiri saya sendiri itu Hai usaha seperti ini enggak pakai sekolah jadi sekolah saya sekolah alam istilahnya dulu dari kecil saya diajari ayah saya bapak saya diajak jualan dan sebagainya kalau modal saya dulu emang ini bener mas 400 ribu kebanyakan orang enggak percaya dengan modal saya yang segitu dengan modal yang cuma 400 ribu ada yang pertanyaan ada yang tanya lagi Mas modal 400 ribu Hai untuk mengerukuni anak istri itu gimana dari mana dapatnya penghasilan tiang harinya enggak tahu lah yang jelas kita butuh makan ya kita makan gitu loh saya itu simpel enggak mikir untuk hal yang kesitu itu Mas udah cerita sedikit nih saya punya uang tapi ini sudah agak maju ya sudah agak sudah agak cenderung membaik toko saya saya punya sedikit uang 1 juta kalau nggak salah itu 1 juta lebih itu saya sudah mumet itu saya entekkan eh saya habiskan tak kasih ke ya yang butuhkan ini mohon maaf saya nggak ria ya saya cuma berbagi untuk teman-teman toko sembako itu itulah saya saya itu enggak pernah mikir untuk urusan yang dimakan Hai jadi kalau ada uang ya kita kalau ada uang kalau ada makanan ya kita makan kalau nggak ada makanan ya kita cari dan itu usaha saya Hai ya satu-satunya usaha saya toko sembako toko satu-satunya usaha saya ketika modal saya 400 ribu itu ya itu Hai tapi Alhamdulillah Hai itu saat itu agak gimana ya agak repot sih sebenarnya saat itu agak repot ya makan seadanya kalau di desa itu makan suket godong istilahnya makan suket bergodong makan makan apa ya makan hijau-hijuan banyak yang penting kenyanglah itu kalau nggak salah anak saya sudah anak saya sudah satu dan Alhamdulillah bisa jadi yakin saja sama yang maha kuasa kita ditakdirkan di dunia ini untuk hidup ya dikasih jalan itu aja menurut saya seperti itu Mas selambat laun usaha saya Alhamdulillah berjalan tapi enggak set gitu kalau usaha langsung kalau usaha Hai langsung dulu saya itu belum punya tempat ini ya belum ada tempat seperti ini kita jualan di pasar kita jualan di pasar dan sebagainya dan Alhamdulillah ini dari orang tuanya istri saya Hai tempat ini dari orang tuanya istri saya Alhamdulillah dapat tempat yang seperti ini tapi enggak nyangka juga yang yang kita itu enggak pernah nyangka dengan keajaiban keajaiban yang diberikan oleh Hai ya seperti itulah menurut saya saya itu enggak sekolah saya itu saya sekolah sih saya sekolah tapi saya cuma lulus SMP Mas saya cuma lulus SMP dan Alhamdulillah ya bisa menjadi Ibi jam bisa menjadi bisa Hai mencari makan di Hai tempat saya sendiri gitu loh dan Hai awalnya saya masuk ke Hai dulu ya dulu ini awalnya masuk saya ke distributor itu adalah awal saya masuk itu seingat saya nih kalau kubing itu kalau nggak salah belanja itu di bawah 500 ribu dulu itu ya emang modalnya jampang camping jadi ya segitu di bawah 500 ribu itu sudah mengkis-mengkis saya wawah dari mana dapat uang segitu kan harus cash pertama cash kedua Hai cash dan ketiga dapat tempo Alhamdulillah kita dapat talangan eh kita dapat hutang cash tempo dan ketika cash tempo itu kita pengambilan kita akan semakin banyak soalnya kan hutang di wing itu itu saya ngambil barang itu enggak sedikit jadi saya Hai menghentekkan barang itu eh saya meng menghabiskan barang yang segitu itu agak kewalaan ya mas agak kewalaan Hai agak kewalaan itu bagaimana barang ini bisa jadi uang dan harus saya berayarkan kemudian ketika di dua minggu jadi saat itu agak repot dan saat itu juga saya mencari salesnya Indomarko saya saya lihat selesnya Indomarko dan Alhamdulillah ketemu kanvas dan itu saling muter Alhamdulillah Hai ketika Indomarko tagihan kita untuk bayar Indomarko wing tagihan kita bayar untuk wing nah itu sangat keteteran sekali sangat keteteran Hai untuk membayar ini membayar ini pokoknya targetnya kita harus targetnya kita harus mendapatkan uang yang segitu tagihan segitu dan itu saat itu Hai yang repot ketika waktu tagihan tapi Alhamdulillah kalau niat kita membayar kalau niat kita membayar membayar hutang kita Alhamdulillah keturutan Hai pernah di suatu pagi saya itu belum punya uang tagihan saya disi di sore hari itu sekitaran beberapa nota gitu 7 juta kalau nggak salah dulu ya dulu saya ingat saya dulu 7 juta kalau nggak salah nah itu ada yang 2 juta 1 juta 3 juta ada yang 500 gitu loh itu pokoknya ada 500 ada yang 800 pokoknya Hai saat itu cuma ingat-ingat ingat-ingat ingat saya ya saya itu sudah rembukan sama istri saya bu ini gimana ya caranya Hai padahal ntar sore ini harus kita dapat seperti ini kan gitu Hai dulu ini belum ada dulu ini belum ada kita masih melayani hutang ya kita masih melayani hutang Nah toko kita masih kecil Nah toko kita masih kecil ini yang tidak melayani hutang ini belum ada dan dan omset saya ini ketutup ya nah ini belum ada dulu ini kita masih melayani hutang Hai dan omset kita omset kita belum nuntut yang segitu omset kita belum nuntut ke Hai sampai segitunya ya sampai 7 juta dari mana kita dapat uang dan Alhamdulillah Hai nawai itu membayar hutang pagi itu nawai itu bayar hutang lah setelah subuh itu kita rembukan sama istri gimana bisa bayar hutang Alhamdulillah di sore hari Hai kebayar semuanya tapi saya juga heran sama istri saya tuh kok bisa ya Bu kok bisa kebayar gitu itu loh padahal tagihan kita hari ini kita ngumpulin nota nih ngumpulin nota ya ngumpulin nota padahal kita hari ini ini tagihan kita nih pokoknya kalau nggak salah itu terkumpul sampai 7 juta ya Hai kebayar padahal omset kita setiap harinya belum sampai segitu Nah kalau kita yakin dengan usaha kita optimis lah dengan pemikiran kita optimis Insyaallah eh membawa kita ke yang lebih baik gitu loh temen-temen toko sembako itu khusus-khususnya temen-temen yang jualan mungkin temen-temen juga pernah seperti itu Nawai itu membayar hutang Alhamdulillah kebayar dalam sehari Hai itu kan menurut saya keajaiban tersendiri nah ini Hai untuk sekarang untuk sekarang berapa sih belanja kita ke distributor Hai ke distributor dari wing ini dari wing itu juga ada yang cuma 227 700 ini sedikit aja sesuai kebutuhan kita ada ada juga yang ada juga yang Hai ini ada juga yang tiga juta ada juga yang 300 tadi ini nota semuanya teman-teman nota semuanya semua nota dari 2000 dari 2009 2018 kayaknya ini Hai yang kita ketageh ketageh kita pernah ketageh satu nota seperti ini satu nota ini kita bayar dua kali itu kita ketageh dua kali dua kali jadi kita nggak punya barang bukti notanya sudah kita buang akhirnya kita ketageh dua kali dan kita nggak punya barang bukti tapi ya cuma saya dengan istri saya yang ingat saat itu yang bayar ternyata yang nageh karyawannya dan karyawannya kita sedang kerja disitu lagi akhirnya kita bayar dua kali ke selesnya itu dan setelah itu kita ambil pelajaran dari situ nota enggak kita buang jadi nota kita kumpulin nota kita kumpulin ada yang di belakang ada yang kita kumpulin di belakang enggak tahu entah sampai berjamur entah gimana kalau ini yang masih baru-baru kita masih kumpulin jadi belanja kita sesuai kebutuhan ini ada yang 80 ribu aja nih 80 ribu ada yang satu juta tiga ratus tiga puluh satu ini bukan dari distributor kalau ini dari distributor satu juta tiga ratus tagihan kita satu juta tiga ratus empat puluh satu kalau ini Hai 80 ribu ada yang dua ratus ada yang tiga ratus Hai nggak banyak sesuai kebutuhan kalau belanja seperti ini kalau belanja seperti ini ini agak banyak uangnya ya dan ini agak lambat pelakunya kalau yang seperti ini yang seperti ini seperti ini ini agak lambat lakunya dan uangnya besar kalau yang seperti ini teman-teman sini kalau yang seperti ini Hai kalau yang seperti ini 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 kan Hai kelihatannya kalau di toko itu kelihatannya banyak kita untuk rame-rame itu jajan jajan-jajan seperti ini entah itu digantungan depan toko atau gimana itu ini uangnya enggak banyak nah seperti ini ini uangnya enggak banyak dan untuk rame-rame toko Hai jos ini belanja kita enggak enggak nyampe ada yang satu juta gitu enggak enggak nyampe cuma kita kita akan kita akan jualnya sekarang grosir tuntutan grosir kita dulu saya ceritakan saya ceritakan grosir-grosir itu karena kita kejelit dulu itu yaitu tadi Hai karena tagihan menu karena tagihan apa itu kita sudah difasilitasi oleh wing dan indomarko saat itu belum ke unilever kita masih di indomarko dan wing Nah itu kita harus menghubungkan uang yang dihutangkan ke kita apa itu dagangan yang ke kita jadi kita grosir kita grosir itu karena keadaan dulu itu jadi bagaimana barang ini cepat biar cepat keluar dulu itu grosir saya yang seperti ini loh teman-teman dulu awalnya nih mie sedap seperti ini ada indomie ini di gunung belakang ya ada indomie ada ada mie sedap terus kebanyakan mie sedap dulu kebanyakan dari wing itu yang itu sistem kita kitab Hai kitab seperti ini copy copy dari wing dulu awalnya saya grosir cuma yang ada barang dari wing dan indomarko Hai pertamanya 2018 2017 itu Nah setelah itu jalan dan akhirnya kita dapat dari distributor lagi dapat dari agen yang lebih besar dari kita kadang-kadang kita belanja ke dibut ke distributor dengan di agen itu murah di agen kadang-kadang ya kan bingung kita kalau ke distributor ini harganya seumpamanya seribu umpamanya tak umpamakan apa ya tapi bingung nah umpamanya ini kalau ke distributor langsung seumpama harganya seribu eh seribu 5.750 umpamanya kalau ke distributor langsung tapi kalau kita ambil ke agen itu harganya lebih murah lima setengah seumpama kenapa sih bisa seperti itu karena distributor 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 itu mengasih barang ke agen itu biasanya enggak sedikit jadi kalau banyak pengambilan agen itu atau toko saya toko saya sendiri itu ada potongannya jadi bisa lebih murah dari distributor seperti itu teman-teman pemula khususnya pemula khususnya pemula jangan takut untuk belanja ke grosir di sekitar Anda enggak apa-apa kita sama-sama toko kita sama-sama berbagi kita sama-sama jalan seiringan enggak ada saingan menurut kita enggak ada saingan eh saingan menurut kita adalah Hai yang memperbesar kita gitu loh maksudnya maksud saya sama-sama kita jualan itu saling 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 membutuhkan saingan enggak apa-apa tapi ya karena saingan itu yang memperbesar usaha kita kalau enggak ada saingan kita enggak akan jadi besar soalnya saya sendiri sudah menitani itu tanpa saingan saya itu itu cuma seperti itu tapi kalau ada saingannya ya saya akan mesti berkembang kan gitu Iya enggak jadi saya mendapatkan ide 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 dan ide itu dari teman-teman toko sembako dari teman-teman dari teman-teman sekitar juga seperti itu teman-teman jadi nggak usah takut untuk belanja ke grosir di sekitar untuk anda dan sebagainya pokoknya kita saling bantulah kita saling bantu kita saling membangun kita saling seperti itu dan untuk yang seperti tadi saya ucapkan untuk yang mau berbagi dengan berbagi pengalaman tentunya berbagi pengalaman dengan saya Monggo datang langsung ke toko saya sampai sambil keliling toko ya Hai sambil keliling toko semoga menambah inspirasi teman-teman Bagaimana sih toko saya sebenarnya toko saya seperti ini loh uang ini ya semuanya tuh ceketar toko saya yang penting bisa jualan kalau yang mau menambah pengalaman kita berbagi pengalaman enggak apa-apa berbagi dengan saya berbagi pengalaman maksud saya saya seneng saya bisa berbagi dengan teman-teman itu saya seneng serius mampir ke toko saya silahkan Monggo terbuka lebar untuk jenengan semuanya dan Hai pernah ya Hai setelah diri dulu video dari saya besok karena besok kita nggak ada di toko kita ada acara lagi acara di luar toko yaitu ikut sinar santri pokoknya selang sehari selang sehari Hai tanggapan lagi ke pengantin kesunatan keis yang butuh anak seperti itu jadi kita nggak besok enggak ada di toko yang jualan istri saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya salam sukses salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya yang sudah tuh buka toko sembako yang belum buka toko sembako yang mau jadi pengusaha mandiri ayo semangat 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 siap pokoknya dengan semangat Insya Allah sukses hari ini belum sukses Insya Allah besok sukses saya dulu juga gitu gagal dua kali sudah dan Alhamdulillah Alhamdulillah jalan sampai sekarang salam sukses salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati